Intro Oke halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel VD87 Pada video kali ini Saya akan membuat Sebuah review ya Review sebuah antena Antenanya adalah Antena ini Ini adalah antena Modem ya, antena Mi V Dengan konektor TS9 Yang saya Akan pasangkan ke Bolt ini ya, Bolt E5372S ya Kan kalau di video yang kemarin itu kan Sinyalnya penerimanya Kurang peka ya, nah pada video Kali ini saya akan membuat video tentang Apakah ada pengaruhnya Jika ditambahin antena seperti itu Dan Seberapa kuat signalnya Oke, langsung saja ke Videonya Sebelum lanjut ke videonya Untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Agar saya lebih Bersemangat membuat video baru dan Agar channel ini semakin berkembang Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Oke Langsung saja ke video Nah, nanti antenanya ini akan dipasang di Dua ini ya Nah, sudah dipasang seperti ini Langsung saja kita Nyalakan ya Kita tancapkan sumber Listriknya dulu Nah, ini sudah menyala ya Tapi pertama-tama kita akan Copot dulu antenanya Aduh Ya, ini buat Membandingkan aja Before afternya nanti Oke Di sini Sinyal Lumayan ya Ini Saya isi kartu Telkomsel Nah, ini Ini Padahal Telkomsel itu Towernya Dekat dengan tempat kerja saya ya Apabila di handphone itu Sudah Penuh Dan 4G plus Bisa sampai dua komponen carrier ya 2300 plus 2300 Oke Langsung saja kita lihat ke Huawei Manager ya Nah, ini Bisa dilihat sinyalnya Nah, sekarang turun ya Langsung saja kita buka Huawei Manager Dan kita sambungkan dulu ke Huawei-nya Ke Mivi-nya ya Nah Sudah tersambung Nah, ini dia Sinyalnya terdeteksi 4 Padahal kalau Pakai Orion itu Atau pakai MF90 atau 910 Itu sinyalnya bisa full ya Nah Yang jadi Permasalahnya Kenapa ini tidak full Padahal dekat dengan Tower Oke, langsung saja kita bahas Di sini Sinyal terdeteksi 4 ya Terus kemudian Nah, di sini Di sini frekuensinya Saya pilih 3 2100, 900 dan 2300 ya Kemungkinan ini Ada di frekuensi 900-nya Atau 2300-nya Nah Yang perlu diperhatikan adalah Ini ya Bagian RSSI RSRP ini Dan SINR ini ya Kalau untuk Ini RSSI ini Very good ya Padahal sinyalnya Terdeteksi 4 Kenapa tidak 100% Nah, itu dia Terus Yang lainnya Bawahnya itu 100% Excellent semua ya Bagus semua ya Nah, yang 4G SINR-nya Ini yang Jelek ya Karena Yang ini Yang SINR ini adalah Menunjukkan Interferensi atau Gangguan Di jaringan 4G itu Sendiri ya Di Mana dulu Ada selentingan Adalah 4G Jaringan 4G Kecepatannya itu Imbang atau Sama dengan 3G ya Makanya Kalau dulu Awal-awal sih Gencang Kalau sekarang Karena Banyak gangguan Seperti ini Itu jadi Tidak lebih baik Dari 3G Atau bahkan Mungkin sama Nah, ini Dan untuk Yang dibawa ini Yang paling Apa ya Paling Sudah dikatakan Jelek adalah Nah, ini Dia sampai 12 DB itu Yang kuning itu Sudah termasuk Jelek itu Itu Gak tahu kenapa Ini Sinyalnya Very good 92 Kita coba Putar-putar Apakah ada Pengaruhnya Tidak ada ya Oke Kalau Begitu Langsung saja Kita pasangkan Antena Apakah ada Perubahan Ya Terlihat Di sini Di tempat yang sama ini Sinyalnya Sudah berubah Menjadi 98% Dan untuk SINN nya Masih tetap Tetap di 4 DB Ini kalau Sinyalnya tetap 4 ya Itu Di beberapa Kondisi Sinyal Tidak full Masih 4 seperti ini Tapi RSSI nya ini Bisa sampai 100% Itu juga Bagus Yang penting Itu Jadi Sinyal Penuh atau Tidak Itu Belum tentu Mempengaruhi Ke Penerimaan Sinyalnya Kekuatan Penerimaan Sinyalnya Yang ini RSSI nya ini Nah ini Restart sendiri Tidak tahu Kenapa Mungkin Goyang ya Atau Ya kita Coba tunggu dulu Dia Restart Apakah ada Perubahan Nanti Oke kita Coba Sambungkan Lagi Oke Sudah Tersambung Ya Oke Kita Cek Ya Masih Sama Sinyal Turun Jadi Tiga Jadi Kalau Untuk Di tempat Yang Sudah Bagus Jadi Tidak Begitu Berpengaruh Ya Ada Pengaruh Yang Cuman Tidak Begitu Banget Seperti Di video Ini RSSI nya Bertambah Berapa Persen Oke Jadi Kesimpulannya Adalah Untuk Antena Ini Jika Teman Teman Ada Di Tempat Yang Istilahnya Sinyal Forging Sudah Luber Itu Akan Menjadi Lebih Baik Ya Akan Ada Penambahan Sinyal Satu Bar Dan Untuk Kekuatan Penelima Tadi Yang Bisa Sampai 98% Ataupun Bahkan Bisa 100% Tergantung Daerah Teman-teman Dan Penempatan Modem Ini Dimana Dan Dan Untuk Yang Susah Sinyal Saya Sarankan Memakai Antena Catherine Yang Di Outdoor Itu Ya Karena Itu Penerimaannya Akan Lebih Bagus Dan Cukup Ditaruh Di Bawah Tombol Power Ini Dengan Konektor TS9 Itu Pasti Akan Terasa Perbedaannya Terutama Untuk Yang 3G Dan Usahakan Mencari Antenanya Yang Sudah Support 4G Jaringan 4G Dan Untuk Harga Antena Ini Banyak Ya Di Toko Online Harganya Cukup Murah 5.000 Jadi Saran Saya Kalau Untuk Yang Memiliki Modem Ini Dan Lokasinya Lumayan Kota Besar Yang Banyak Tower Tower Kalau Mau Beli Tidak Apa Itu Akan Mempengaruhi Kecepatan Internet Karena RSSI Juga Semakin Bertambah Mendekati Excellent Oke Sekitu Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Share Agar Teman Teman Kalian Mendapatkan Informasi Ini Dan Subscribe Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Oke Video Kali Ini Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Lupa Dulu Sampai jumpa di video saya selanjutnya